Saudara, otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kebenangan yang lebih luas terhadap masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan daerahnya. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam upaya pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki di daerah, kabupaten, dan kota. Dan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Otonomi Daerah bagi kesejahteraan masyarakat terutama di saat pandemi saat ini, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Abdullah Aswar Anas. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas, sejak berjalannya otonomi daerah di tahun 2000 hingga sekarang, Pak, ini yang masih sedang berjalan tentunya ini harus memberikan optimisme yang tinggi bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah tentunya. Nah, bagaimana Pak Aswar Anas melihat dari tahun 2000 hingga saat ini perkembangan dari kebijakan terkait otonomi daerah? Terima kasih. Saya kira pasca otonomi daerah ini telah kita rasakan pasang seluruh perkembangan daerah yang tumbuh hingga saat ini, ada daerah yang tiba-tiba maju pesat karena inovasi yang dibangun oleh kepala daerahnya. Karena langsung dipilih oleh rakyat. Kalau dulu sebelum otonomi daerah, itu bupati-bupati itu banyak dari TNI, banyak dari tentara. Sekarang anak muda, para usahawan, dan banyak masyarakat punya ruang untuk menjabat menjadi kepala daerah. Banyak inovasi-inovasi yang muncul kemudian tumbuh di daerah-daerah. Misalnya ada jemput bola, rawat warga, mal pelayanan publik, pengobatan, camping-camping pelayanan publik, dan lainnya yang berbasis. Apa namanya? Inovasi daerah ini tumbuh dan berkembang luar biasa. Namun tentu juga ada beberapa yang reformasinya terlalu kebablasan di setelah orang Jawa, maka menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang juga kita rasakan di berbagai daerah karena eksploitasi alam terlalu luar biasa. Maka kemudian ada evaluasi, beberapa kewenangan ditarik. Misalnya dulu kewenangan tambang ada di kabupaten, sekarang karena dievaluasi oleh pemerintah, walaupun belum sesungguhnya seluruhnya benar, sekarang ditarik ke pemerintah pusat, dan seterusnya. Khusus terkait dengan COVID, saya kira ini tantangan luar biasa Mbak Maya dan Mbak Silka. Karena apa? Pertama hari ini Kepala Daerah diadakan pada tantangan refocusing anggaran. Jadi perencanaan anggaran yang telah dirancang oleh para Kepala Daerah, misalnya untuk membangun jalan, membangun sekolah, membantu rumah rakyat tidak layak huni, dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang direfocusing. Nah refocusing ini terkait dengan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Maka ada banyak anggaran di pemerintah daerah, sekarang tiba-tiba berkurang banyak, karena direfocusing untuk keperluan ini. DAU tiba-tiba berkurang, DAK-nya juga sama, PAD-nya juga berkurang. Sehingga sekarang banyak daerah menghadapi problem-problem serius. Tetapi ini membutuhkan, tetapi ada banyak sekali daerah yang berhasil melakukan inovasi, sehingga persoalan yang muncul sangat berat ini bisa diantisipasi dengan baik. Baik. Pak Aswar Anas, lalu bagaimana peran Apkasi dalam mengakomodir keinginan dari daerah yang tentunya ingin kesejahteraan? Dan bagaimana ini disuarakan kepada pemerintah pusat seperti itu? Baik. Ya hari ini teman-teman Apkasi mulai berkumpul di Jakarta, karena insya Allah besok akan berlangsung munas Apkasi yang kelima, yang akan dibuka oleh Bapak Presiden di Istana Negara pukul 9.30 pagi. Apkasi terus menyampaikan beberapa usulan dan juga keinginan daerah, terutama kepada kementerian terkait, yaitu misalnya adalah Menteri Keuangan, begitu juga kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Panreformasi dan Birokrasi. Kita kemarin misalnya berharap daerah-daerah yang APBD-nya tidak sampai 1 triliun, ini harapan kami ada pemahaman dari pemerintah pusat untuk tidak dilakukan refocusing. Kemudian juga perintah refocusing 8 persen, harapan kami tidak diberlakukan merata, sehingga kabupaten-kabupaten di luar Jawa, terutama yang daerah-daerah terpencil, ini bisa mendapatkan afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau kami misalnya di Banyuwangi, ketika kami mengambil kebijakan di Banyuwangi, memang refocusing ini kita fokuskan bagaimana menangani dampak COVID ini supaya segera bisa teratasi dengan baik. Karena kalau dampak COVID ini bisa diatasi dengan baik, tentu ekonomi akan tumbuh. Kami memahami sekarang ada banyak daerah yang masih pertumbuhan ekonominya bisa di atas 2 persen, ada yang 2 persen, bahkan ada yang minus sampai 5 persen. Tentu ini dinamika ekonomi yang luar biasa dan kami juga merasakan bagaimana daerah-daerah yang selama ini menjadi pergerakan ekonominya bertumpu pada para wisata seperti teman-teman di Badung, Bali, dan juga teman-teman yang sangat terasa. Inilah yang kemarin kita sampaikan supaya penghitungan DAU dan DAK yang dulu berdasarkan pendapatan daerah yang tinggi sehingga mereka kecil dan alokasi dari pusat sekarang bisa dilihat kembali karena pendapatan mereka kecil dari sektor pariwisata maupun PAD di daerah. Baik, dan untuk wilayah-wilayahnya sendiri, Pak, ini di daerah mana saja yang kemudian perlu artinya refocusing sebanyak 8 persen ini tidak diperatakan seperti itu, pemberlakuannya. Ya, sekarang kan diperlakukan merata oleh Kementerian Keuangan. Kemarin teman-teman menyampaikan kepada kami, terutama daerah-daerah yang APBD-nya di bawah 1 triliun, Pak. Baik. Kan ada daerah-daerah yang kecil, kalau yang di refocusing maka mereka tidak bisa membangun daerahnya terutama untuk fasilitas-fasilitas publik. Tapi ini kemarin sudah juga kami sampaikan. Dan kemarin juga ada harapan supaya dana DD dan BLT DD segera bisa dicairkan dengan cepat. Tentu ini ada banyak kendala administrasi kadang yang masih dihadapi di teman-teman pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tetapi saya sebagai ketomakasi menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada para bupati atas inovasinya yang luar biasa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Sehingga alhamdulillah hari ini, kalau dilihat dari peta di dunia, korban dari COVID ini justru tidak terlalu besar di Indonesia dibandingkan tren di negara-negara Eropa. Tentu ini berkat kerja keras dari arahan dari Bapak Presiden, kementerian terkait, dan juga inovasi dari para kepala daerah yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Baik, selain refocusing anggaran, apalagi yang kemudian akan dibahas dalam agenda beberapa hari di Jakarta ini, Pak Anas? Ya, begitu juga terkait dengan keluhan teman-teman di daerah. Adanya sistem keuangan baru, namanya SIPD, yang diberlakukan seragam oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini ada banyak hal yang belum bisa diterapkan dengan baik karena bottleneck sistem yang ada di Jakarta. Dan kemarin kami juga baru bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, agar KPA yang selama ini sekda lebih menangani soal-soal yang sifatnya strategis, tiba-tiba menangani soal-soal teknis. Karena dia harus menjadi KPA di tempat itu untuk bisa dievaluasi kembali. Kami juga menyampaikan kemarin, inovasi yang paling penting ke depan adalah bagaimana di sektor kesehatan ini bisa melakukan layanan maksimal. Nah, sementara Kepala-Kepala Dinas Kesehatan ini sebagian ada teman-teman kalau dari dokter dan tenaga kesehatan ini sangat terbatas, Mbak. Maka kalau perlu ada edaran di tengah COVID ini, Kepala Dinas Kesehatan misalnya tidak harus nakes dan tidak harus dokter. Kebetulan Menteri Kesehatannya sekarang kan juga bukan dokter. Karena penanganan kesehatan ini bukan hanya soal menangani soal klinis, tetapi soal manajemen bagaimana menangani penanganan kesehatan yang ada di daerah. Sehingga kemarin kami menyampaikan, teman-teman rakyat kepada Menda Kri, kiranya kita dibolehkan dengan edaran karena COVID ini membutuhkan pekerjaan yang luar biasa, jemput bola bagi penanganan kesehatan-kesehatan bukan hanya yang terkait dengan COVID ini, diperlukan di tengah situasi seperti sekarang. Kemudian yang terakhir, kemudian yang berikutnya, maaf, saya juga melihat inovasi di tengah COVID ini, bagaimana UKM-UKM ini bisa ditangani dengan baik. Sehingga bagaimana bantuan dan pendampingan bagi UKM ini menjadi salah satu pilihan di tengah ekonomi sulit seperti sekarang ini. Dan saya mengapresiasi para bupati dan kepala daerah, maksud saya, di seluruh Indonesia telah melakukan inisiasi di banyak tempat. Kira-kira itu terkait dengan UMKM. Artinya banyak inovasi yang dilakukan di berbagai daerah, juga termasuk di Banyuwangi sendiri ya Pak Aswar Anas. Ini apa saja Pak inovasi yang telah dilakukan ketika Bapak menjabat sebagai kepala daerah di sana Pak? Ya, kebetulan di Banyuwangi 189 desa sudah terhubung dengan fiberoptik, sehingga pendataan mereka yang terkena COVID, orang keluar masuk dengan mudah dideteksi. Baik di pintu-pintu pelabuhan maupun di pintu-pintu masuk. Kemudian yang kedua, sekarang ini sudah ada namanya teman usaha rakyat. Jadi dilatih beberapa pendamping untuk UMKM. Jika selama ini kan ada PKH, Pak. Pendamping keluarga harapan, ada pendamping desa. Tapi pendamping UMKM ini belum ada. Kita hanya memberikan bantuan. Nah di tengah COVID ini tentu bukan hanya bantuan yang mereka terima, tapi juga perlu pendampingan. Karena kalau hanya dibantu tidak didampingi, uangnya bukan hanya bertambah, tapi bisa habis. Nah ini merupakan inovasi-inovasi yang juga dikerjakan Banyuwangi. Dan saya lihat juga beberapa daerah melakukan inovasi ini, termasuk jemput bola, rawat warga bagi mereka yang komorbid ya, dengan penyakit-penyakit tertentu yang rentan, meninggal, atau terkena dampak karena COVID. Baik Pak Aswar Anas, juga tadi sempat menyatakan ada beberapa hal yang terdampak oleh COVID-19 yang paling dirasakan oleh pemerintah daerah, yakni sektor pariwisata dan juga teman-teman di UMKM. Selain itu apalagi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya, kita kemarin menyampaikan kepada Menteri Pariwisata, harapan kami Menteri Pariwisata tidak hanya atau pemerintah pusat memperhatikan 10 destinasi prioritas dan atau yang 5 daerah super prioritas, tapi harapan kami pemerintah Republik Indonesia juga memperhatikan daerah-daerah lain yang sekarang ekonomi pariwisata ingin tumbuh dan bangkit. Harapan kami ada supervisi dari Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah pusat bagaimana ke depan desa-desa wisata dan wisata-desa bisa dikembangkan. Begitu juga harapan kami ada dorongan dari pemerintah pusat agar swasta juga ikut didorong untuk menggunakan produk lokal, Pak. Ini kami sampaikan kepada Pak Menteri Pariwisata. Jadi bukan hanya Bupati mengeluarkan perbuk, kalau bisa sekarang ya ini gendong indit kata orang Jawa. Kalau perlu ada surat edaran menteri, hotel-hotel harus menggunakan produk lokal di mana kabupaten itu berada. Jadi tidak, kalau perlu ya buahnya harus buah lokal di situ, produknya lokal. Nah kalau ini bisa ada edaran kementerian di mana hotel-hotel di setiap daerah harus menggunakan produk di daerah itu insya Allah menurut saya ini produk lokal kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Saya kira ini afirmasi kebijakan yang kemarin kita harap di sektor UMKM dan produk lokal supaya bisa tumbuh dan berkembang di era COVID-19. Baik, jadi artinya untuk pelaku wisata dan UMKM ini bisa saling menggandeng. Terakhir Pak mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan rencana munas yang akan dilangsungkan oleh APKASI seperti apa? Ya baik, terima kasih. Kami tentu dari APKASI terima kasih kepada Bapak Presiden karena di tengah kesibukannya insya Allah besok berkenan akan membuka munas APKASI. Nanti para bupati di seluruh Indonesia dan teman-teman dari pemerintah daerah harapan kami bisa bergabung karena besok tidak semuanya Mbak. Ada sebagian di istana, hanya 30 orang, sebagian di Kempinski, sebagian para bupati mengikuti di seluruh Indonesia. Tentu ini adalah munas APKASI pertama yang dilakukan secara virtual karena memang situasi seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan munas APKASI ini akan memberi spirit dan semangat baru bagi daerah untuk terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan COVID-19 seperti sekarang. Baik, semoga berjalan dengan lancar Pak dan tentunya bisa menemukan spirit bagi seluruh daerah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Aswara Anas, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Selamat siang Pak. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.